Perbedaan Anatomi Fisik Selain dari perbedaan anatomi fisik yang jelas, wanita dan pria memiliki perbedaannya tersendiri dalam hal sosial, intelektual, dan terlebih lagi kepribadian. Artikel berikut akan membahas mengenai 10 perbedaan yang mendasar antara pria dan wanita. 1. Komunikasi Biasanya, dalam berkomunikasi wanita lebih berhasil daripada pria. Hal ini disebabkan karena mereka berusaha untuk mencari solusi yang bekerja bagi semua orang, membicarakan setiap isu terkait dan berusaha menangkap tanda-tanda non-verbal seperti nada, emosi dan empati. Di sisi lain, pria lebih berorientasi tindakan, sedikit berbicara dan agak lebih menyendiri. Pria memiliki kesulitan dalam hal emosi yang tidak dibicarakan. Jadi, pada saat seorang pria menanyakan seorang wanita apakah ada yang salah dan wanita itu menjawab, tidak ada, maka ia akan menganggapnya benar-benar tidak ada. 2. Emosi Salah satu hal paling jelas mengenai perbedaan antara pria dan wanita adalah emosi. Wanita mempunyai sistem limbik struktur naral di otak terkait emosi yang lebih besar daripada pria. Hal ini memperbolehkan mereka untuk lebih mendalami perasaan mereka dan lebih baik mengekspresikan diri mereka, mungkin karena inilah wanita lebih baik dalam menangani anak-anak, ironisnya. Semakin besar sistem limbik maka semakin besar peluang depresi, apalagi jika sedang dalam siklus menstruasi atau perubahan hormon sehabis melahirkan. 3. Rasa sakit Wanita dan pria mempersepsikan rasa sakit dalam arti yang berbeda. Studi menunjukkan bahwa wanita lebih membutuhkan morfin lebih banyak daripada pria untuk mengurangi rasa sakit dalam tingkat yang sama. Studi juga membuktikan bahwa wanita menunjukkan rasa sakit tersebut dengan suara dan mencari tindakan penyembuhan lebih cepat dibanding pria pada saat rasa sakit terjadi. Riset menunjukkan bahwa pria mengaktifkan amigdala kanan terkait dengan fungsi eksternal, sedangkan wanita amigdala kiri fungsi internal. Hal inilah yang menyebabkan wanita merasakan sakit melebihi pria, walaupun mereka dapat menangani rasa sakit lebih baik. Sebagai contoh saat melahirkan, 4. Makanan Pada saat pria pergi membeli makanan, biasanya mereka akan lebih mencari daging dan daging serta apapun yang membantu meningkatkan rasa dari daging tersebut. Tapi pada dasarnya mereka tidak merasakan ada yang salah dengan memakan makanan yang sama setiap harinya. Hal ini disebabkan pria memikirkan makanan hanyalah makanan. Di sisi lain, wanita ingin memakan sesuatu yang terlihat cantik daripada hanya sekedar makanan. Mereka juga tidak menginginkan makanan yang sama setiap harinya. Mungkin inilah salah satu hal yang menyebabkan mereka dapat makan hanya sedikit. 5. Ingatan Pria mempunyai ingatan yang lebih pendek dibandingkan wanita. Hal inilah biasa yang membuat pria terkadang berada di pihak yang salah karena telah merupakan kejadian-kejadian penting seperti ulang tahun dan sebagainya. Sedangkan wanita akan mengingat segalanya dan mereka tidak akan membiarkan suatu isu terlupakan hingga isu itu benar-benar selesai. Bahkan walaupun isu itu telah selesai, mereka tetap akan mengingatnya. Tetapi uniknya, ada perkataan yang mengatakan bahwa terkait atas melupakan pacar atau pasangannya. Pria memang cepat melupakan pasangannya. Tetapi secara emosional mereka masih mengingatnya. Sedangkan jika wanita memutuskan untuk melupakan pasangannya, maka mereka benar-benar akan melupakannya. Ada perkataan ibarat wanita, meklik tombol, delete. Sedangkan pria, saveas, enam, inerja otak. Seperti yang Anda ketahui, otak manusia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yakni otak kiri dan otak kanan. Di mana otak kiri terkait dengan fungsi logika dan perhitungan. Sedangkan otak kanan terkait dengan fungsi kreativitas dan emosi. Mungkin melalui penjelasan di atas. Anda telah mengira-ngira bahwa pria lebih kuat terkait dengan penggunaan otak kiri. Sedangkan wanita lebih mengarah ke otak kanan. Ya, itu benar. Hal inilah kenapa pria lebih berorientasi tugas dalam memecahkan masalah. Sedangkan wanita lebih memecahkannya secara kreatif. 7. Bahasa Dua bagian di otak yang bertanggung jawab dalam fungsional bahasa linguistik ditemukan bahwa pada wanita lebih besar daripada pria. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa wanita lebih cepat beradaptasi dalam subjek berbasis bahasa dan pemikiran terkait bahasa. Pria hanya melakukan pemrosesan bahasa hanya pada satu sisi otak saja sedangkan wanita melakukannya pada kedua sisi. 8. Penglihatan Terkait atas indera penglihatan Ada perbedaan yang cukup jelas antara pria dan wanita. Pria dapat melihat tulisan lebih baik dan dapat melihat lebih baik dalam kegelapan. Sedangkan wanita dapat melihat warna lebih baik. Dengan jangkauan penglihatan yang lebih luas mungkin terkait atas penglihatan warna yang lebih baik disebabkan karena wanita lebih mempunyai kekebalan yang lebih baik terkait buta warna. Hal ini karena agar seorang wanita menderita buta warna, kedua orang tuanya harus menderita buta warna juga baik hanya sebagai bawaan, karier atau penderita. Sedangkan pria cukup salah satu orang tuanya yang menderita buta warna baik, karier atau tidak. 9. Kebersihan Terkait atas kebersihan Anda dapat melihatnya di bawaan wanita di mana wanita lebih terbiasa menyediakan segala sesuatu sebelum hal tersebut terjadi. Seperti mereka akan membawa tisu, sisir, kecah atau bahkan gunting kuku. Sedangkan pria hanya membawa diri, dompet dan handphone inilah yang menyebabkan wanita lebih bersih dibandingkan pria. Karena mereka telah memiliki perlengkapannya sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena wanita memiliki penciuman yang lebih baik dibandingkan pria. Penelitian menunjukkan bahwa terkait atas penciuman, wanita mengaktifkan wilayah otaknya lebih banyak dibandingkan pria. 10. Penuaan Dalam hal ini, pria dapat dikatakan lebih baik. Wanita tidak mengalami penuaan yang sama dengan pria. Mereka lebih memiliki kemungkinan untuk menderita dementia. Kehilangan kemampuan kognitif yang lebih cepat daripada penuaan umumnya. Lebih besar daripada pria. Kulit mereka juga lebih cepat menunjukkan keriput dibandingkan denegan pria. Di sisi lain, pria lebih cepat mengalami penurunan jaringan otak karena aliran darah ke otak pada wanita lebih cepat. Dan kemungkinan pria mengalami kebotakan lebih tinggi dibandingkan wanita. Hal ini terkait atas kromosom X10 perbedaan dasar di atas menjelaskan perbedaan wanita dan pria secara umum. Dan bukan sesuatu yang dapat digunakan sebagai patokan spesifik diri Anda maupun orang lain. Hanya patokan umum karena Anda itu unik sama halnya seperti orang lain.